Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini selamat menikmati 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 skor selamat menikmati selamat menikmati namun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati saudara satu setengah langkah saudara setelah pertandingan ini berakhir Rega versus Prabu Sokar sudah dilakukan ke depan Adil sayang bola keluar dari Acong Warta Bogel, Henrik, Arnold, Aldi akan bisa mengbalas ketertinggalannya mula kosong kali ini lewat bulbul yang dilesakan oleh para pemain dari kesebelasan bandit MKSNC Adil Tia nomor punggung tiga mencoba mencari celah saudara siapa yang akan dilih oh tendangan sudut rupa-rupanya saudara berkembang di jatuh pertahanan namun sayang sebuah serangan balik saudara mampu gak bisa menampak keunggulan ada Randy Randy kembali bola jatuh di keseholi kemur punggung tiga belas masih oleh kemur punggung tiga belas masih oleh terjadi perubahan papan skor saudara tiga kosong dan kembali dimana sebuah terobosan terobosan yang cukup terjadi perubahan punggung tiga belas bisa dipastikan menurut kalkulasi hitung-hitungan dalam pertandingan kali ini kesebelasan bandit MKSNC yang lebih terlebih dahulu memastikan untuk masuk ke putaran kedua namun lagi-lagi saudara ada istilah bahwa bola itu murah apapun bisa terjadi selagi berikip panjang empat empat kosong sementara dibiliki oleh kesebelan pendek saja dugul masih dugul dugul jauh ke depan oh kembali saudara serangan balik ada Ali nomor punggung hopperleti ke depan Ali Ali kembali oh terus bertambah balik ada Ali nomor punggung hopperleti ke depan Ali alih kembali oh terus bertambah saudara umur terjatuhan menemukan ritma permainan kali ini dengan kerdik dan kembali papan sekor berubah menjadi lima kosong kosong untuk kesebelasan FF Jakbar Prebedan Kalindra Jakarta Barat oh saudara review time yang telah digunyikan oleh wasil terima kasih banyak kami ucapkan kepada tim manajer para pemain dari kesebelasan FF Jakarta Barat yang telah berhasil masuk ke putar atau yang telah mengikuti kompetisi turnamen PRC Cup yang ketujuh dan kami ucapkan selamat untuk kesebelasan MKS Banit MC Pulau Kambing Pajang yang telah berhasil masuk ke putaran kedua kita kembali ke meja panitia di kesebelasan